Sampai dengan detik ini, keluarga maupun pendamping tidak pernah menerima salinan hasil visum. Dan ini juga jadi pertanyaan. Ada fakta peristiwa yang ditutup-tutupi terkait kematian Afif. Afif meninggal karena adanya tindak kekerasan. Dugaan kami sejauh ini mengarah pada personil kepolisian di daerah Sumatera Barat. Dua diantaranya orang dewasa, dan lima orang lainnya sebagai masih berusia anak. Mereka kami dalami, menyatakan bahwa mengalami rangkaian tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Selamat datang di channel Abraham Samad Spika. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Sahabat kita semua netizen. Bung Andri Yunus. Assalamualaikum, Bung Andri. Waalaikumsalam, Bang. Netizen, beliau ini adalah kepala devisi hukum kontras. Merangkap sebagai tim advokasi kasus kematian pelajar Afif Maulana yang diduga. Dianayaya oleh aparat di Sumatera Barat. Seperti begitu, Bung Andri ya. Betul, betul, Bang. Jadi, Bung Andri termasuk kuasa hukumnya, tim advokasinya. Bung Andri, ini kan menarik. Belum selesai kasus Fina yang kontroversi. Terus tiba-tiba kita dikagetkan oleh kasus kematian Afif nih. Bocah, kita sebut bocah. Karena umurnya masih 13 tahun ya. Masih di bawah umur ya. Belum remaja juga. Belum remaja. Masih anak-anak ya. Bisa enggak, Bung Andri memberikan kita sedikit kronologis. Apa yang menyebabkan sebenarnya Afif ini meninggal dunia? Karena ini bersileweran nih informasi. Kalau dari pihak kepolisian bahwa katanya Afif ini diduga terlibat tawuran ya. Di kampungnya mungkin gitu. Tapi yang kita tahu persis bahwa Afif ini meninggal karena dia niaya ya. Dan kalau kita lihat backgroundnya, Afif ini sendiri. Anak ini sebenarnya bukan termasuk kategori anak yang punya potensi kenakalan remaja. Yang berkeliaran, tawuran, dan lain sebagainya. Seperti begitu kira-kira. Bisa enggak, Bung Andri menjelaskan kepada kita semua? Ya, makasih Bang Abraham. Dan sebelum saya menjawab, juga saya sampaikan salam dari keluarga. Dan terima kasih telah kemudian mengundang kami, Kuasa Hukum, Tim Advokasi Anti Penyiksaan, untuk hadir dalam podcast ini. Nah, kami LBH Padang, kemudian Kontras dan LBHI, itu tergabung dalam Tim Advokasi Anti Penyiksaan, sekaligus merupakan kuasa hukum keluarga korban dari almarhum Afif Maulana. Kami menggali keterangan dari pihak keluarga, dan juga rekan-rekan permainan Afif di Padang. Jadi mulanya, Afif ini di tanggal 8 Juni 2024, sedang berada di rumah neneknya gitu, di satu tempat lah di daerah nenek ayahnya. Dan dia pamit pulang begitu, dan rencananya di tanggal 9 Juni itu, almarhum sebetulnya akan main berwisata ke Goa Kelelawar di daerah kota Padang gitu. Nah, sampai kemudian dari rumah nenek ayahnya begitu ya, korban pergi ke rumah nenek ibunya begitu, untuk meminjam kendaraan gitu, untuk digunakan berwisata di keesokan harinya. Wisatanya ke kota Padang? Di area kota Padang, di Goa Kelelawar tadi. Nah, singkatnya, almarhum membawalah kendaraan bermotor itu. Naik motor ya? Naik motor. Afib yang kemudikan atau digonceng? Keterangan terakhir keluarga ketika berpamitan, jadi kan dari rumah nenek ayahnya ke rumah ibunya, lalu ingin kembali lagi ke rumah nenek ayahnya malam itu. Oke. Terakhir, keterangan keluarga itu melihat memang almarhum sendirian. Oh, sendiri. Sendirian. Kemudian, berdasarkan keterangan saksi lain, yakni kawan permain, apa namanya, yang ditemui almarhum gitu ya, itu menyebut bahwa AM sempat singgah di satu tempat. Dan di tempat itu, AM memberi kabar ke ayahnya melalui video call. Oh, jadi dia video call ayahnya? Video call, bilang bahwa saya sedang masak mie dan akan menonton bola. Dia lapor ya, sahabatnya? Dia lapor. Ayahnya kemudian merespon, Oke, nak, hati-hati ketika pulang gitu. Nah, selesai di situ. Itu sekitar pukul 22, lewat 22 menit. Oke. Itu kami dapatkan bukti screenshot, feed call terakhir. Oke. Antara AM, almarhum gitu ya, dengan ayahnya. Oke. Nah, setelah kemudian keesokan harinya, itu ayahnya menelpon, tapi tidak diangkat. Mencarilah kemudian ayah dan ibunya gitu, kemana Afif. Karena sudah tidak ada kabar? Karena sudah tidak ada kabar. Oke. Itu di tanggal 8 malam ya, Bang. Tanggal 9 Juni pagi hari itu mencari sampai dengan siang, terus melakukan pencarian, dan menanyain ke beberapa kawannya gitu ya. Hingga padat jam 11.50 di tanggal 9, ada penemuan mayat. Mayat. Penemuan mayat mengenakan kaos hitam atau baju hitam, celana krim gitu ya. Dan ketika diangkat, ini berdasarkan foto yang kami dapatkan gitu ya, dari warga maupun dari penelusuran di media sosial gitu. Itu ada luka pada sekujur area perut dan pinggang. Itu jam 11 lewat 50. Dan keluarga tidak mengetahui bahwa mayat atau jenazah yang ditemukan itu adalah Almarhum Afif. Jadi keluarga di jam-jam itu masih mencari. Padahal sudah ada di rumah sakit? Padahal masih baru ditemukan, Bang. Nah, kemudian menjelang sore, ibunya ada yang memberi kabar. Bahwa Almarhum Afif peninggal dunia, dan jenazahnya ada di RS Bayangkara waktu itu. Itu sekitar 1830. RS Bayangkara itu rumah sakit polisi ya? Rumah sakit polisi. Oke. Nah, mengetahui hal itu sebetulnya keluarga mendatangi polsek Kuranji. Karena sempat dapat info, motor yang hendaknya digunakan untuk berwisata gitu ya, di tanggal 9 pagi itu, itu ditahan atau disita di polsek Kuranji. Makanya keluarga datang. menanyakan kenapa anaknya meninggal, menkonfirmasi lah ke polsek itu. Sampai kemudian dari polsek Kuranji, keluarga diarahkan ke RS Bayangkara. Gitu. Di tanggal 9 sampai dengan ke RS Bayangkara itu, Bang, keluarga ketika sampai pun dibatasi dia. Ketika sampai di RS ya, untuk mengecek betul nggak ini jenazah Afif gitu. Dan itu pun ketika datang, sempat tidak diperbolehkan. Tidak dikasih keleluasan? Keleluasan tidak dikasih. Pun sekalinya dikasih begitu, itu hanya dibuka. Jadi jenazah Afif itu dalam keterangan keluarga, sudah ada di kantong jenazah. Jadi ada 3 orang yang waktu itu dikasih. Lihat? Lihat. Jadi dibuka gitu ya. Siapa-siapa itu ketiga keluarganya? Satu ibu, paman, kemudian kakek, terakhir ayahnya. Empat, sorry. Diperlihatkan ya? Diperlihatkan dan itu hanya sedikit aja diperlihatkan. Dibuka, tutup. Bahkan salah satu keluarga itu hanya dibuka slettingnya dan hanya memperlihatkan wajah aja, tidak badan gitu. Setelah itu sudah disuruh. Disuruh keluar? Keluar. Jadi cuma dikasih lihat aja, habis itu keluar lagi. Gitu ya? Tidak dikasih kelulasan untuk lihat sekujur tubuhnya apa ya? Iya. Ada keluarga memang yang diberikan kesempatan lihat sebatas pinggang. Hmm. Gitu. Sisanya tadi yang hanya kepala saja langsung disuruh keluar. Oke. Gitu kronologisnya kurang lebih bang. Berarti keluarga sudah mengkonfirmasi, wah Afib meninggal kan gitu. Iya. Informasi yang didapatkan keluarga bahwa Afib meninggal karena apa? Kan pasti keluarga bertanya, kenapa anak saya meninggal nih? Gitu. Apa jawaban pihak berwajib? Nah, eh, ketika tadi ya yang 1830 sampai ke POSEC. Oke. Itu pihak POSEC mengatakan bahwa Afib. Afib terlibat ketawuran dan melompat ke jembatan. Menurut informasi POSEC. Menurut informasi petugas kepolisian di POSEC Kuranji yang ditemui keluarga. Hmm. Yang mana menurut kami itu juga janggal. Hmm. Apa dasarnya kemudian petugas yang mengatakan tersebut, gitu ya. Apakah sudah melakukan oleh TKP dan seterusnya, gitu ya. Sebagai mana proses peradilan pidana yang sesuai KUHAP ya. Ya. Itu menurut kami ini kok... Tidak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan. Ya mungkin tidak dilaksanakan oleh mereka prosedur itu tapi menyimpulkan. Oke. Gitu. Nah, itu informasi pertama yang didapat oleh keluarga ketika menanya kenapa anaknya meninggal. Jadi dia memberitahu bahwa Hafib terlibat ya. Tawuran sehingga didorong. Nah, itu yang masih memang abu-abu bang. Tapi yang menurut polisi polisi itu melompat. Jadi polisi bilang dia lompat ya. Dia lompat. Hmm. Itu yang... Informasinya polisi? Informasi polisi di POSEC Kuranji. Oke. Waktu itu kan keluarga panik dan apa namanya tidak bertanya lebih jauh gitu kan. Terus juga belum mengetahui apakah kemudian anaknya gitu memang jatuh atau kemudian mendapatkan perlakuan kekerasan atau penyiksaan lebih dulu. Keluarga waktu itu belum tahu. Oke. Bu Nganri, setelah itu diberitahu ya bahwa dia lompat. Mati karena lompat. Hmm. Dan terlibat tawuran. Kapan mulai keluarga atau pihak Andri mengetahui bahwa ini sebenarnya kematian Afif ini bukan karena tawuran. Hmm. Tapi karena dia niaya seperti begitu ya. Dia niaya oleh petugas. Kapan Bu Andri tahu itu bersama tim dan keluarga atau kapan keluarga mulai curiga bahwa ada kejanggalan. Ya. Jadi begini Bang. Kan pihak kepolisian bersekukuh bahwa Afif ini meninggal karena melompat. Oke. Namun ketika kami dapatkan tadi foto ya kemudian keterangan beberapa saksi gitu ya itu agaknya aneh ketika kemudian Afif dinyatakan atau disimpulkan oleh Polda melompat. Mengapa? Karena di foto itu terdapat kekeras apa namanya bekas luka ya yang itu kami nilai bentuk lukanya akibat benda tumpul gitu. Di bagian mana di bagian sini Bang? Berarti waktu mayat itu sudah di rumah sakit Bangkara kapan diserahkan kepada pihak keluarga? Diserahkan kepada pihak keluarga pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 dan itu diserahkan setelah proses autopsi. Jadi di autopsi dulu itu mayat baru diserahkan berarti ada hasil visum ya? Ada hasil visum semestinya. Semestinya. Tapi kenyataannya nggak ada? Kami tidak mendapatkan salinan resmi dari pihak rumah sakit maupun penyidik terkait hasil visumnya itu. Kan biasa begini nih kalau mayat diserahkan terus petugas melihat bahwa ini ada sesuatu terhadap kematian habis dilakukan otopsi visum kan biasanya hasilnya diserahkan kepada keluarga kan? Hasilnya? Iya biasanya. Ini ada nggak? Sampai dengan detik ini keluarga maupun pendamping tidak pernah menerima salinan hasil visum. Hasil visum. Dan ini juga jadi pertanyaan. Ini kejanggalan ya? Ini kejanggalan buat kami. Kenapa kemudian tidak pernah kami terima gitu? Sampai detik ini ya? Sampai detik ini. Polisi tidak memberikan? Polisi tidak memberikan. Terakhir kawan-kawan LBH Padang pun sudah bersurat secara formal secara resmi tapi kemudian tak kunjung dapat balasan. Tidak dibalas misalnya belum keluar atau belum apa? Apa balasannya? Tidak ada balasan. Oke. Menarik nih. Semakin janggal ya. Oke. Bung Andri setelah sampai itu mayat ya disitulah mulai dilihat ada keanehan ya oleh keluarga di foto ya bahwa ada luka di mana tadi Bung Andri bilang? Di punggung sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri. Luka apa itu? Iya karena terkena semacam benda tumpul ya dan memerah lalu kemudian ada yang biru juga Bang. Kayak dipukul gitu ya? Kayak dipukul begitu. Lalu jenazah afib ketika ditemukan itu dalam kondisi tangan terlentang. Begini kurang lebih. Begini ya? kemudian di area kepala maupun kaki gitu ya itu tidak ditemukan apakah patah tulang misalkan atau retak secara kasat mata tidak terlihat. Kan kalau jatuh itu dia Bang. Pastikan patah? Betul. Oke. Kan dikatakan jatuh kan? Jatuh dari jembatan ke aliran sungai kan? Nah itu tidak cocok gitu. Dengan kondisi mayatnya ya? Tidak ada persesuaian keterangan Kapolda dengan foto dan kami menyempatkan juga diskusi dengan ahli forensik ya itu bilang kalau kemudian jatuh dari atas jembatan ke bawah itu ada trauma yang akan signifikan terlihat pada jenazah. Ini tidak. Oke. itu menurut ahli forensik yang Anda konsultasi yang kami temukan dan apa namanya tentunya Anda akan merahsiakan ahli forensik itu ya namanya oke saya paham jadi menurut ahli forensik itu bahwa tidak ditemukan ya bukti menyatakan bahwa yang bersangkutan ini jatuh gitu ya bahasanya tidak ditemukan luka luka yang kalau kemudian tidak ditemukan luka yang diakibat kalau jatuh kira-kira begitu bahasanya ya begitu ahli forensik menyatakan bahwa ini gak ada luka yang disebabkan oleh jatuh ya ahli forensik itu menyatakan gak ketika dilihat lukanya Afi itu bahwa ini luka ini disebabkan oleh pukulan ada gak keterangan ahli forensik begitu ahli forensik Anda tidak signifikan begitu sih bang cuman memang itu memang itu memang seperti bekas pukulan begitu tapi tidak secara eksplisit eksplisit menyebutkan itu jadi ahli forensik tidak eksplisit menyatakan begitu ya dia kan menilai ilmiahnya ilmiahnya tapi yang yang dia katakan bahwa ini Afib bukan mati karena jatuh itu yang signifikan atau eksplisit dia katakan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh jatuh tidak memungkinkan kalau kemudian apa luka pada jenazahnya itu meninggal karena jatuh oke berarti FOM nih ya bahwa sebenarnya Afib ini meninggal bukan karena jatuh ya dilihat berdasarkan mayat ya yang mungkin juga bisa dilihat ya secara fisik ya oleh karena itulah kejanggalannya disitu Bung Andriah ya kejanggalannya ada gak lagi yang nah kami melihat kepolisian baik Polda Sumbar maupun Poresta Padang terlebih kemudian Kapolda yang tiba-tiba ini turun tangan langsung gitu ya menangani kasus ini termasuk juga beberapa konferensi pers atau pernyataan publik itu datang lewat Kapolda kejanggalannya yakni kami menilai bahwa jajaran kepolisian di Polda Sumatera Barat itu tidak transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus kematian Afib ini pertama misal keterangan Kapolda itu kerap kali berubah-ubah ada inkonsistensi dan inkonsistensi itu kami menilai tanpa disertai bukti atau pendukung atau bukti pendukung yang cukup misal inkonsistensinya ketika menyebut Afib melompat kemudian belakangan diubah Afib terpeleset oke gitu nah dua hal ini kemudian ini jadi mana nih yang benar benar gitu kan tidak konsisten tidak konsisten dan apakah ketika menyatakan itu ke publik ke media gitu ya itu disertai bukti pendukung agaknya kami ragu jadi pernyataan-pernyataan itu tidak disertai bukti pendukung ya kejanggalan kedua bang Polda sempat melakukan konferensi pers setelah keluarga korban menyampaikan ke publik ke media masaya bahwa ada dugaan kekerasan terhadap Afib tiga hari atau empat hari setelahnya nah di konferensi pers itu yang salah satunya dinyatakan bahwa polisi yang melakukan kalau mereka bilang pengamanan kalau kami menyebut itu penangkapan gitu ya itu dari Direktorat Sabara ketika mengamankan apa namanya kelompok yang mereka tuduh akan melakukan tawuran itu dibekali surat tugas yang sah dari Direktorat Samapta Polda Sumbar oke dan tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur oke itu dikonfers tanggal 23 Juni dan dinyatakan oleh Kapolda oke kemudian berubah lagi bang setelah Pak Benny Mamoto Komisioner Kompolnas turun gitu ya mengunjungi TKP kemudian konferensi pers di Polda Sumbar Kapolda Sumbar menyatakan bahwa ada dugaan salah prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Samapta oke yang tadinya bilang sudah diberi surat tugas dan tidak ada kesalahan itu ya ternyata dikoreksi lagi oke setelah Kompolnas turun ada dugaan ya ada dugaan pelanggaran etik pelanggaran prosedur pelanggaran prosedur yang kemudian itu dinyatakan oleh Kapolda Sumbar ketiga kejanganan lain yakni soal CCTV kan Kapolda ataupun pihak dari Polresta Padang selalu menyebut bahwa Afif atau almarhum tidak berada di Polsekuranji yang ada di Polsekuranji adalah kelompok-kelompok yang diamankan oleh Sabara tadi gitu nah sebetulnya kan untuk melihat benar atau tidaknya itu kan perlu dicek salah satu alat bukti petunjuk yang juga dapat setidaknya mendukung agar fakta peristiwa ini terungkap itu lewat rekaman CCTV di Polsekuranji tapi Kapolda bilang CCTV-nya hanya merekam 11 hari setelah itu terhapus secara otomatis gitu terus kemudian selain di Polsekuranji juga sebetulnya ada CCTV di cafe dekat jembatan salah satu cafe kemudian polisi Kapolda bilang dan dulu CCTV itu dekat dengan tempat TKP menyorot ke arah jalan jadi ada cafe punya CCTV punya CCTV posisi CCTV-nya itu menjorok ke jalan persis depan muka jembatan persis lokasi ditemukannya Afib dalam keadaan meninggal kalau Afib kan di bawah bang tapi di atasnya itu tersebut bisa kelihatan arahnya memang ke arah sana jadi bisa kelihatan kalau Afib itu lompat kan tuduhannya dia lompat kan iya semestinya ya tapi tidak ada tapi polisi bilang CCTV di cafe tersebut rusak ini kejanggalan yang kemudian kami dapat terangkos Afib kok kenapa nih kalau kemudian yang di Polsekuranji dibilang terhapus apakah kemudian gak ada alat canggih dan SDM yang mumpuni untuk mengembalikan rekaman CCTV yang sudah terhapus iya itu kan jadi pertanyaan besar Polri sebagai institusi yang kemudian disuntik dana besar agaknya tidak masuk akal kalau tidak mau atau beritikat baik bang untuk mengecek kembali CCTV itu tapi kan yang menarik CCTV di cafe itu juga dinyatakan bahwa iya disimpulkan katanya rusak padahal itu sebenarnya yang bisa membuka tabir ya salah satunya bisa jadi bukti petunjuk juga kan bang yang sayangnya kemudian tidak dilakukan oleh kepolisian secara serius keempat kejanggalan lain adalah ketika Polda Sumbar lagi-lagi Kak Polda itu akan memburu siapapun orang yang memviralkan kas ini melalui video nah belakangan kami mendapatkan informasi bahwa Polda Sumbar dalam tanda kotip telah berhasil menemui seorang warga berinisial G yang menyebarkan video kematian tentang Afib dan G ini dibilang sudah meminta permohon maaf ke Kapolda pertanyaannya adalah apa sebetulnya alasan Kapolda mencari orang siapa yang memviralkan kasus ini oke itu dulu Bang Andri video yang diviralkan itu video berisi apa ketika kami crosscheck ke keluarga maupun keterangan saksi-saksi ya teman-temannya almarhum gitu G ini tidak diketahui identitasnya sampai sekarang oleh kami tidak kami temukan begitu juga videonya gitu itu tidak kami temukan gitu jadi ketika dikonfirmasi ini ada yang kenal gak G siapa yang namanya G di area tempat tinggal almarhum atau teman-temannya tidak ada terus kenapa bisa diidentifikasi bahwa ada video yang viral oleh polisi itu nah itu juga kami pertanyakan Bang gitu kan sebetulnya inti dekos Afib kan siapa sebetulnya yang menyebabkan Afib meninggal dunia dan karena apa oke ketika ada kemudian orang apa namanya men-share video atau membuat video gitu ya patutnya itu dijadikan bukti petunjuk gitu bukan kemudian malah diburu disuruh minta maaf gitu kan jadi kemana-mana ini apa namanya pihak kepolisian gak fokus gitu dan ya itu salah satu kejanggalan juga gitu kenapa malah memburu yang memviralkan kasus Afib gitu bukan fokus pada penyelesaian kasus intinya oke menurut menurut Bung Andri sejak kapan ya ketika keluarga sudah berkesimpulan bahwa ini ada yang Kak Beres nih kematian Afib kan pertama terima mayat dikatakan bahwa ini terpeleset ya atau lompat gitu ya itu juga tidak konsisten kadang-kadang bila lompat kadang-kadang terpeleset kematiannya karena terpeleset atau lompat kapan keluarga sudah melihat bahwa ah ini bukan terpeleset nih bukan lompat dan meyakini bahwa dia niaya dan kemudian itu dilaporkan ya ini di tanggal 10 Juni Bang oke oke itu ketika keluarga ada ayah ada ibu ada kaki ada pamannya gitu ya datang ke RS Bayangkara untuk memastikan jenazahnya oke nah ketemu salah satu penyidik mengaku dari Polresta Padang gitu ya bahwa jenazah Afib ada di dalam oke dan mau minta persetujuan untuk dilakukan otopsi oke nah mulanya otopsi ini oleh keluarga itu diminta untuk diambil lalu diotopsi di salah satu RS lain di kota Padang bukan di RS Bayangkara oke nah namun penyidik bersikukuh dilakukan saja di RS Bayangkara begitu tanpa ada biaya bilangnya begitu jadi tadinya keluarga mau otopsi di tempat lain di tempat lain oke tapi polisi bilang di sini saja ya RS Bayangkara saja gitu gak perlu ada biaya kalau di sini kalau di tempat lain ada biaya gitu nah setelah itu kemudian disodorkanlah persetujuan otopsi itu nah sebelum disodorkan itu keluarga menyepakati apa namanya beberapa hal dengan pihak penyidik apa itu satu kalau kemudian otopsi dilakukan di RS Bayangkara berikan satu keluarga kesempatan untuk melihat proses otopsi itu oke itu syarat ya syarat kemudian berikan kesempatan keluarga untuk memandikan dan mengkafani di rumah oke nah dari syarat itu yang disetujui adalah bahwa keluarga diperkenankan untuk melihat proses otopsi akhirnya setelah disepakati tanda tangan keluarga menunggu gitu itu sekitar pukul 9 sampai 10 pagi sampai akhirnya tiba-tiba keluarga mendapat informasi ya itu pun secara tidak sengaja gitu ketika hendak menuju ruang jenazah proses otopsi terhadap AFIP sudah dimulai jadi ketika dimulai tidak dilibatkan keluarga untuk tidak dilibatkan pun ketika mengetahui sudah dimulai hendak masuk itu diusir oleh pihak kepolisian tidak diperbolehkan padahal sudah ada kesepakatan padahal sudah ada kesepakatan dengan penyidik waktu itu bahwa pihak keluarga bisa dilibatkan untuk melihat ini tidak diperbolehkan masuk ini tidak diperbolehkan masuk oke itu kejanggalan ya ya kemudian sampai dengan proses sudah selesai jenazah diserah terimakan keluarga minta lagi kami akan memandikan dan mengkavani di rumah jenazah di rumah oke itu tidak diperbolehkan salah satu petugas bilang bahwa biar di RS Bayangkara aja semua itu diproses akhirnya jenazah diserah terimakan dan sebelum diserah terimakan jangan dulu jadi akhirnya proses dimandikan dan dikavani itu dilakukan oleh rumah sakit Bayangkara tetap klaimnya begitu tetap tidak dikasih keluarga tetap tidak diizinkan keluarga memandikan dan mengkavani oke sampai akhirnya diserahkan bersikukuh keluarga ya salah satu petugas kemudian menyampaikan silahkan kalau mau dikavani dan dimandikan oke tetapi jangan ada dokumentasi foto atau video selama pemandian itu karena itu adalah aib jenazah itu siapa yang bilang begitu? petugas kepolisian yang disampaikan ke salah satu keluarga oke nah akhirnya diserah terimakan jenazah itu dibawa dari RS Bayangkara menggunakan ambulans pribadi ke rumah gitu ya lalu dimandikan di kavani lalu disolatkan di hari itu juga di rumah jadi waktu pada saat itu dimandikan di kavani disitulah difoto ya sama pihak keluarga tidak akhirnya tidak karena kan tadi sama petugas kepolisian itu sudah dilarang jadi sampai detik ini tidak ada fotonya itu ya ketika memandikan tidak ada ada tidak fotonya yang luka-luka itu kami tunjukkan itu yang ketika ditemukan di sungai ada memang luka itu oke jadi banyak sekali kejanggalan ya yang terjadi yang memberi petunjuk kepada kita bahwa ini ada masalah kematian Afib bukan sekedar seperti yang disampaikan oleh aparat bahwa melompat atau terpeleset kalau Bung Andri nih sebagai tim advokasi yang melakukan advokasi terhadap kematian Afib dan seluruh keluarga yang melakukan investigasi di lapangan apa yang Anda bisa simpulkan terhadap kematian Afib Afib meninggal karena apa untuk sebab meninggal kami dari tim advokasi bisa menyampaikan bahwa ada fakta peristiwa yang ditutup-tutupi terkait kematian Afib oke jika kemudian Kapolda bilang melompat atau terpeleset hingga jatuh ke sungai dari atas jembatan itu tidak ada persesuaian dengan keterangan dengan keluarga maupun dengan apa namanya diskusi kami dengan ahli forensik dan itu semua semakin janggal ketika pihak kepolisian daerah Sumatera Barat itu tidak transparan dan akuntabel dalam melakukan penyelidikan terhadap kematian Afib oke jadi kesimpulan tim advokasi nih kematian Afib disebabkan oleh penganian sejauh ini kami berkeyakinan demikian Afib meninggal karena adanya tindak kekerasan dugaan Anda siapa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Afib sehingga dia meninggal dugaan kami sejauh ini mengarah pada personil kepolisian di daerah Sumatera Barat oknum ya oknum kami sebetulnya tidak diajarkan untuk menyebut oknum ok tapi kemudian institusi memang institusi kepolisian institusi kepolisian terlibat ya oke menarik nih semakin jelas ya netizen bahwa menurut tim advokasi ya dari kontras dan gabungan LBHI dan LBH Padang bahwa kematian Afib disebabkan oleh penganian kekerasan ya istilahnya kekerasan ya yang dilakukan oleh pihak aparat hukum dalam hal ini kepolisian ya kalau begitu menurut Bung Andrea kan ini tadi menurut polisi ini ada dugaan apa tuh tawuran sehingga dia melompatkan apakah di dalam investigasi Anda di dalam penelitian Anda ada orang-orang lain yang ditangkap karena kasus tawuran dalam temuan temuan awal kami yang kemudian juga sudah disampaikan ke beberapa lembaga negara ya itu yang menjadi korban penyiksaan tidak hanya satu orang ya tapi sejauh ini sekitar tujuh orang dua diantaranya orang dewasa dan lima orang lainnya sebagai masih berusia anak mereka kami dalami menyatakan bahwa mengalami rangkaian tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian oke apakah orang yang tadi yang Anda temukan di dalam investigasi yang dilakukan penganian itu inilah orang-orang yang yang diskenariokan dalam cerita bahwa terlibat tawuran atau beda juga ketika kami temui begitu ya itu mereka tidak menyebut akan akan melakukan tawuran gitu beberapa diantaranya menyebut sedang apa namanya sedang melewat di jalan yang memang jembatan itu ya di area dekat jembatan oke lalu ada keributan-keributan antara kepolisian dengan kelompok-kelompok remaja ya lalu ditangkap gitu itu ada juga oke kalau menurut Bung Andri kan Anda pasti sudah memprofiling si AVP ya latar belakang kemudian apa-apa saja yang dilakukan di sekolah AVP ini kan kategorinya masih anak-anak kan 13 tahun bagaimana sih profilnya AVP ini di sekolah apakah dia termasuk anak yang nakal apakah dia termasuk nakal atau sebenarnya nggak nakal ya kami mengecek juga ya background itu ya ke keluarga terus ke teman-teman dan yang kami dapatkan adalah AVP ini sangat senang berkegiatan olahraga olahraga awan dia sepak bola sempat masuk juga SSP Bank oke di daerah rumahnya di Cengkeh di Kota Padang kemudian futsal juga oke dan almarhum juga berencana untuk ikut latihan pencak silat gitu jadi hobinya itu berkaitan dengan olahraga ya lalu kemudian di rumah gitu ya di sekitar tetangga AVP orangnya ceria gitu tidak menunjukkan bahwa ada gelagat-gelagat seorang anak yang masih 13 tahun untuk ribut atau tawuran ada nggak petunjuk atau ada nggak cerita-cerita bahwa di sekolah ini AVP biasa melakukan keonaran atau tetangga-tetangga dekat rumahnya nggak ada ya tidak ada tidak ada berarti AVP ini anak baik ya sebenarnya itu juga di amini oleh ayah, ibu, dan adik dan keluarga besarnya gitu bahwa AVP ini anak baik gitu ya dia masih polos masih ingin bergelut dengan aktivitas olahraga gitu tapi dia harus mengubur mimpi itu gitu karena meninggal mungkin lebih nakal Bung Andri ya waktu kecil daripada AVP ya jadi si AVP ini sebenarnya anak yang baik anak yang kesehari-hariannya itu menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang positif seperti olahraga dan lain-lain sebagainya itu yang Anda dapatkan iya betul sekali jadi Anda tidak mendapatkan satu fakta di lapangan bahwa AVP ini menghabiskan waktunya misalnya suka kumpul-kumpul sama teman-temannya biasakan gitu kalau orang suka berbuat konarang nggak ada ya Anda temukan fakta-fakta itu tidak kami tidak temukan itu oke dan fakta yang sebenarnya terjadi justru waktunya itu dihabiskan dengan hal-hal yang positif sangat hobi olahraga ya itu yang Anda sangat hobi olahraga bang apakah Anda pernah mengkonfirmasi ke sekolahnya kami belum sempat untuk datang ke sekolah tidak oke belum sempat ya cuma hanya kemudian lingkaran teman-temannya bisa ditanya-tanya semua temannya nggak pernah menyatakan bahwa AVP ini suka onar gitu ya tidak tidak pernah pernah nggak AVP bully orang gitu nggak pernah juga ya itu tidak pernah juga oke menarik nih kenapa saya tanyakan ini kan kita harus melihat background seseorang ini karena kan dia dituduh nih sama pihak kepolisian bahwa terlibat kan gitu ya seperti tuduhnya terlibat apa tuh tawuran kan yang kita merasa janggal misalnya kalau anak ini sebenarnya anak yang tidak pernah buat keonaran anak yang menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga terus tiba-tiba dituduh melakukan tawuran ini yang janggal menurut saya apakah menurut Bung Andri melihat memang itu juga termasuk kejanggalan tentu ini sebagai kejanggalan bang ini juga kemudian menurut kami itu cara membunuh karakter AVP Maulana dengan menyebut bahwa yang bersangkutan terlibat terlibat tawuran sehingga ada keterkaitan penyebab kematiannya walaupun ketika ada orang yang tawuran perlakuan petugas kepolisian terhadap pelaku atau kemudian dituduh tawuran itu tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan apalagi ini yang tawuran anak-anak betul ada kemudian harus ada SOP ini ya betul di perkap implementasi HAM tahun 2009 itu sudah tegas tuh setiap anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan menggunakan kekuatan berlebihan itu dilarang oke gitu sekalipun memang melakukan tawuran ini yang perlu diluruskan diluruskan ya bahwa polisi tidak bisa sewenang-wenang dan semena-mena ketika melakukan upaya pemolisian terhadap dugaan-dugaan tindak pidana atau kemudian adanya gangguan ngekamtigmas gitu jadi clear nih ya hasil temuan Anda bahwa ternyata Al-Fib ini diduga keras ya telah mengalami kekerasan ya penganian yang dilakukan oleh aparat ya sehingga itu yang menyebabkan dia meninggal ya dugaan kami mengarah ke sana oke dan yang lebih meyakinkan Anda bahwa sampai detik ini hasil otopsi yang dilakukan pihak berwajib itu gak pernah diserahkan tidak pernah diserahkan oke visum pun gak ya visum tidak pernah oke menarik nih Bu Andri kalau Anda lihat ya karena ini kan tadi kita sudah memprofile ya si Afib dia anak yang baik dan lain-lain sebagainya apakah di dalam investigasi Anda bahwa pada hari kejadian itu ya ditemukannya Afib pernah gak Anda dengar di sekitaran situ bahwa memang pernah terjadi tawuran sebelumnya misalnya beberapa jam sebelum ditemukannya Afib menjadi mayat kami memang sempat berusaha untuk menanyakan itu ya ya di lokasi di cafe itu cafe gak tanya-tanya sama orang cafe ya ke cafe kami sempat menanyakan cuman untuk di peristiwa di jam-jam apa namanya antara jam 1 sampai dengan pagi gitu ya itu petugasnya tidak sedang bertugas jadi memang tidak terinformasikan gitu kejadian di malam itu yang mendengar oke bu Andrik kapan mulai kasus ini menjadi heboh nih kan tadi kan pasti biasa-biasa aja nih udah di kubur dan lain-lain sebagainya tadinya hampir keluarga sudah ya hampir menerima dengan sangat terpaksa bahwa kematian Afib ini disebabkan oleh terpeleset terjatuh ya tadinya kan pasti keluarga hampir menerima itu ya tapi kemudian melihat banyak kejanggalan kemudian akhirnya keberatan kapan tuh keluarga mulai meributkan keberatan apakah dengan adanya tadi yang Anda bilang bahwa polisi pernah mencari ada video dan lain sebagainya gak ya jadi pihak keluarga itu mulai mempertanyakan ya persoalan kematian Afib yang menurutku oleh Janggal setelah kemudian membuat pengaduan dan permohonan bantuan hukum ke LBH Padang oke tiga atau dua hari setelah Afib dikebumikan ya oke nah dari situ tim dari LBH Padang kemudian melakukan crosscheck fakta gitu dan ditemukanlah fakta-fakta yang tadi di awal sampaikan ada kejangan-kejanggalan dan termasuk juga ketika tadi sikap-sikap Kapolda yang kemudian seolah-olah tidak transparan ya dan akuntabel dalam melakukan proses penyelidikan ini gitu nah padahal satu sisi posisi keluarga korban pun dengan pendamping kami ya kontras LBH Padang dan LBHI itu bukan ingin bermusuhan dengan pihak kepolisian kami punya fakta kami punya data gitu dan semestinya ini yang jadi bahan tindak lanjut oleh Kapolda bukan malah kemudian jadi Anda sebenarnya ingin membantu pihak kepolisian ya untuk meluruskan kasus ini ya semestinya begitu bang gitu karena ada satu statement dari Polda Sumbar yang kemudian menuduh LBH Padang ini sok suci gitu nah itu kan hal-hal yang semestinya tidak penting dilakukan oleh kepolisian ya gak penting juga itu jadi seolah-olah tim pendamping maupun keluarga jadi head to head nih dengan Polda padahal tidak demikian gitu dan bahkan polisi dengan kewenangannya juga harus melakukan tindak lanjut ya terhadap temuan-temuan yang kami ketahui gitu oke Mung Andri apa yang Anda harapkan dari kasus ini ya pertama tentu saja ada proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan secara akuntabel transparan dan berkeadilan bagi keluarga korban kedua kami menuntut agar para pelaku yang tadi sempat saya sampaikan dan disebut oleh Kapolda ada 17 anggota kepolisian dari Dit sama Ptapolda Sumbar yang melakukan kesalahan prosedur ini untuk diproses hukum tidak hanya etik tapi juga melalui proses peradilan pidana selama proses hukum baik etik maupun pidana yang dilakukan harus disampaikan update perkembangannya kepada publik progresnya progresnya dan tidak hanya berhenti sampai pelaku lapangan tapi kepada para atasan yang bertanggung jawab di tanggal 9 Juni itu harus diusut sampai ke atasannya yang mengetahui anak buahnya melakukan pelanggaran kemudian penting untuk lembaga negara lain yakni lembaga perlindungan saksi dan korban segera melakukan proteksi terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa di 9 Juni itu agar ketika kemudian diperiksa dalam kerangka proses penyelidikan dan penyidikan kasus Afif itu disampaikan tanpa adanya tekanan hingga mampu mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di 9 Juni di Jembatan Kurangi jadi itu yang Bung Andri harapkan bersama Tim Avukasi bahwa kasus ini tidak boleh dihentikan harus ditentaskan dan harus ditemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian Afif seperti begitu kaya kira iya bang betul dan pelakunya harus dihukum seperti itu yang harus dihukum diseret ke pengadilan oke tidak boleh sekedar diberi sanksi etik etik namun juga bertanggung jawaban pidana karena ada nyawa yang hilang dan anak yang hilang oke dan Anda yakini bahwa kematian Afif maulah Anda itu disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat ya iya itu yang Anda yakini kami yakini itu oke oleh karena itu Anda meminta Kapolria dalam hal ini untuk lebih tegas ya dalam mengurai kasus ini ya tidak menutupi-nutupi betul apakah menurut Anda ada kecenderungan bahwa sampai saat ini belum ada perkembangan perkembangan dari kasus ini atau sudah mulai ada progres yang mengembirakan progres ada oke tapi biasa saja tidak juga mengembirakan gitu Bang ya oke memang ada pemeriksaan terhadap beberapa saksi gitu ya walaupun belum sepenuhnya diperiksa dan waktu kasus ini cukup dan menyita perhatian publik itu ada statement yang kami dapatkan sebetulnya bahwa kasus ini dihentikan hmm nah belakangan beberapa hari setelahnya Kapolri yang langsung menyatakan bahwa kasus ini harus dilanjutkan dan Generalistio Sigit bilang akan menerjunkan tim dari Propam dari Irwasum dan Barreskrim ke Polda Sumbar nah ini setidaknya jadi satu progres yang ada harapan ya setelah ada statement kasus penyelidikan dan penyelidikan AFIP ini dihentikan dari Polda Sumbar ternyata dilanjut kasusnya akhirnya oke lembaga perlindungan saksi sudah bekerja sudah melindungi saksi-saksi kami mendapatkan update telah memberikan gitu ya yang pasti per hari ini keluarga telah mendapatkan perlindungan oke tinggal saksi-saksi yang lain yang masih juga kami tim advokasi berkoordinasi ya dengan LPSK untuk diberikan proteksi karena posisi saksi ini dalam pengungkapan tindak pidana menjadi satu hal yang sangat vital sekaligus rentan rentan sewaktu-waktu mendapatkan ancaman bujuk rayu intimidasi atau intimidasi sehingga fakta yang sebetulnya dia ketahui tidak dia ungkapkan dan proses pengungkapan ini jadi gagal jadi penting untuk LPSK dapat memberikan proteksi terhadap saksi-saksi lain yang mengetahui adanya peristiwa ini oke terima kasih Bung Andri mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini membuka mata kita semua ya termasuk netizen sehingga kita bisa mengetahui persis apa sih yang terjadi di kasus kematian Al-Mahrum Afib Maulana sehingga keadilan dan kebenaran itu bisa terungkap agar pelaku dari penganian Afib Maulana bisa ditemukan sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak selamat menikmati selamat menikmati